Kita ke sorotan lain, Saudara. Sejumlah masa dari 5 organisasi kesehatan melakukan unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka menolak kerancangan Undang-Undang Kesehatan yang dianggap merugikan tenaga kesehatan. Para tenaga kesehatan ini berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. 5 organisasi profesi, dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, dan bidan Indonesia menyatakan menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Selain mencabut kewenangan 5 organisasi profesi, mereka mengaku banyak hak tenaga kesehatan yang dikebiri dalam merancangan Undang-Undang itu. Kita sama sekali tidak dilibatkan, kita sama sekali tidak diajak untuk berdiskusi. Kita baru ajak berdiskusi setelah draft itu viral. Setelah draft itu kita pelajari, dan ternyata banyak hak-hak terutama masyarakat. Kita pelajari dari beberapa pasal, seperti anggaran yang sudah disebutkan di dalam RUU, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran 10 persen, tetapi kemudian pemerintah menyarankan di dalam DIM-nya untuk dicabut. Nah ini tentu kita tentang, karena hak masyarakat atas anggaran pelayanan kesehatan yang menjadi tugas tanggung jawab negara itu tidak boleh dihilangkan di dalam Undang-Undang.